Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Budi Stianto, kreator Easy Stock, para pemirsa yang budiman, investor saham. Pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan aplikasi Easy Stock untuk menghitung true value perusahaan yang akan go public, yaitu PT. Permaplas Indo dengan kode sahamnya Bino. Ini bisa diambil prospektusnya di sini bisa, kita lihat di IDX, prospektusnya ada di situ, Anda bisa lihat, atau Anda bisa lihat di sini, Anda lihat di KSEI, Anda lihat prospektus di sini, berapa saham yang ditawarkan, itu bisa lihat di situ, ya. Oke, kita terus saja, mungkin agak lambat kita, oke, kita lihat secara garis besar, apa itu yang ditawarkan, yaitu PT. Permaplas Indo, yaitu dari Bino Group, merupakan pusat yang bergerak di bidang memproduksi dan distribusi alat wiskantor dengan merek Bantex, yang sekarang berprasformasi menjadi perusahaan digital. Book building-nya akan dilakukan mulai dari 28 Oktober kemarin sampai tanggal 5 Oktober, dan harga IPO-nya itu berkisar 120 sampai 145 rupiah. Nah, sekarang gimana caranya kita memakai Easy Stock? Oke, ini Anda lihat di layar yang kecil, Anda masuk ke Google Play Store ya di sini, nih, oke, Google Play Store, oke, Anda bisa ketik Easy Stock, nah, ini yang lingkaran merah hijau, Anda klik di situ, nah, di sini kita lihat dulu apa saja di sini, di sini ada about this app, ada watch news, ada, oke, nah, apa yang disebut shock valuation, bagaimana menggunakannya, dan ada beberapa keterangan-keterangan lain tentang fitur-fitur produk, dan ini juga Anda bisa mendengar video profilenya. Ini mungkin mengalami perubahan pada saat investasi saham sempat sulit menentukan strategi. Mata yang meredar membuktikan bahwa investor sering menyebabkan dalam isu yang dibuat oleh para bandar. Mata yang ada begitu banyak tools berdasarkan analisa teknik jauh tanpa memperhitungkan sesi beda mental laporan peruangan perusahaan tersebut. Lalu apa solusinya? Easy Stock Di sini lagi, Easy Stock hadir. Memiliki 60 bulan yang dimiliki Easy Stock Yang pertama, memiliki nilai analisa harga wajar kuantikan berdasarkan laporan peruangan. Yang kedua, Exclusive Member Yang ketiga, Memiliki Lagi Yang keempat, Hefek dengan Global Engine X Lagi One PDF Yang kelima, Mobile Friendly Yang keenam, Penuhkan Sistem Strategi Pengambilan Sebut Oke, kita teruskan aja lagi Anda bisa mendengar sendiri karena bisa terlalu panjang nantinya Sekarang kita melihat Dari mana sih rumus yang kita pakai adalah berasal dari rumusnya gurunya Warren Buffett Dari buku investment classic security analysis Dan memang Warren Buffett itu secara terbuka menyatakan bahwa cara dia menganalisa membeli saham Atau menghold atau menjual saham itu berdasarkan filosofi Benjamin Graham 80% porsinya dan 15% itu dari Philip Fisher Philip Fisher adalah mengenai intangible atau mengenai analisa kualitatif yang para atau kami Di sini saya tidak akan masuk ke area situ karena area situ tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk angka Sedangkan kita ingin menghitung dalam bentuk angka Oke, sekarang kita lanjut kepada Rumusnya ini seperti ini Adalah semua berasal dari laporan keuangan Yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia Bisa juga dari official company website Dari situ kita yang memilih adalah laporan long list bukan job list Karena kita akan memperoleh profit and loss, cash flow, balance sheet, dan auditor's note Auditor's note itu penting karena tidak ada di shortlist report Nah, dari profit and loss atau sisi earning cash flow-nya itu kita memperoleh free cash flow Yang itu akan kita proyeksikan dengan average industry growth Kemudian dari sisi balance sheet itu ada networking capital dan surplus deficit balance sheet Nah, ini kedua komponen itu kita sinergikan dengan government bond yield Government bond yield Anda bisa lihat setiap hari berubah dari Bank Indonesia Dari Bloomberg, dari CNBC Dan itu didiskonfaktorkan selama 10 tahun Dan menggunakan atau menerapkan pola margin of safety Sehingga kita memperoleh dua nilai Yaitu nilai wajar tertinggi dan nilai wajar terendah Nah, sekarang kita melihat video yang akan kita tampilkan disini Mengenai fiturnya daripada easy stock Oke, itu fiturnya ada fitur member Kita forecast simulator itu adalah untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap key financial parameter Nanti akan kami tunjukkan best stock selection dan true value IPO Oke, itu member siber 75 ribu per bulan Kita lihat videonya Anda buka yang benar Indonesia Anda pilih apa saja company misalnya UNTR Oke Anda lihat disitu lebih True value nya lebih tinggi daripada harganya Jadi artinya masih murah ya Disitu artinya masih murah Harganya itu 22 ribu Tapi ininya Nah, ini fitur-fitur yang bisa Anda lihat seperti company profile, video profile Lantas dari historical chart nya juga Anda lihat per 3 bulan, 6 bulan dan lain sebagainya Dan habis ini kita masuk kepada feature membership yaitu forecast simulator Nah, ini Anda tidak setuju kok terlalu tinggi 55 ribu dan 62 ribu Sedangkan harganya 22 ribu Anda bisa merubah itu Growth nya katakan Anda tidak setuju 3,43% Anda bisa menggunakan Nah, ini forecast simulator Anda menurunkan growth nya 2% Anda meningkatkan belanja modal capital expenditure itu 5,3 triliun Dari 3,3 triliun Dan Anda Ekspansi itu Anda Menganalisa bahwa ada penambahan Dari hutang jangka pendeknya Yaitu Dari 29 triliun menjadi 59 triliun Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa Ya Itu kan 55 ribu sama 62 ribu Harganya 22 ribu 400 Kita klik Nah, ketemu harganya 26 ribu Terendah dan tertinggi 33 ribu Jadi, meskipun itu diturunkan Itu tetap akan menghasilkan nilai yang under value Nah, ini best stock selection itu ada berapa parameter Over value Kita pilih under value Under value nya itu harga yang termurah ya Menurut Apa, antara perdanaan harga dengan true value nya Kita pengen revenue growth yang positif Kita pilih return equity yang positif Kita pilih lagi profit margin nya positif Gross profit margin nya juga yang positif Ada price earning kita Anda terserah yang tidak bisa pakai Kita mau lihat volume Volume nya adalah 1 juta ya Lembar Kita Industri kita mau pilih mining aja Subsektor nya kita pilih Call mining Terus kita Subsektor nya kita pilih Call concession Oke Kita klik Nah, kita ketemu Perusahaan Adaro PT BA Doit ITMG Dan Zinc Itu yang semuanya under value Oke, berikutnya kita lihat Bagaimana cara menghitung PT Bino Yang Ini berdasarkan laporan keuangan 31 Maret Kalau Anda melihat Prospektusnya Laporan terakhir yang dirilis Ada 31 Maret 2021 Kita lihat Gimana cara menghitungnya Anda lihat harga tadi 120 dan 150 Nah, Anda isi dulu ya Semuanya Anda jangan lupa Itu tulis Email Anda Nah, growth nya 2% Government nya Bond nya 6,3748 CapEx Plus OPEC Plus Depreciation Dan ingat Ini harus dikali 4 ya Karena ini kuartal ke-1 Kita semuanya Berpedoman kepada 12 bulan Performance yang kita Setahunkan Atau kita annualize Nah, oke Kita isi utang jangka panjangnya juga Utang jangka pendeknya juga Oke Kemudian summary dari berapa Ya ini Anda bisa Lakukan sendiri Tapi Anda ingat bahwa Ini memang Tergantung laporan yang Anda Keluarkan Anda pakai Kalau Kuartal ke-1 Adalah 3 bulan Berarti harus dikali 4 Kalau kuartal ke-2 Atau semester Itu adalah Setengah tahun Berarti Anda Sekali 2 3 per 4 Dan selanjutnya Yang tidak perlu Anda Kalikan adalah Yang sudah setahun Yaitu Ada laporan Tahunan Yang ada sekarang Hanya tahun 2020 Laporan Tahunan 31 Desember Oke Kita klik semua Hasilnya berapa Kita sudah isi semuanya Klik Mengasal harganya Waktu itu kan Kita lihat disitu Berapa 153 Tertinggi 193 Terendah 91 Dengan Growth 2% Oke Jadi sekarang Bisa Anda Lihat Disini kan 120 Sampai 145 Disitu Anda 158 Dengan Growth 2% Kalau Anda Optimis dengan Growth Lebih tinggi Ini pasti harganya Terima kasih